Intro Halo Bro Kita masih di Yamaha Mekar Motor di Bintaro Kali ini mau mengulas Apa sih yang udah dilakukan di motor ini Khususnya modifikasi ringan yang telah dilakukan Yamaha Mekar Motor disini mengatakan Model seperti itu adalah jenisnya full custom Dia jual dengan harga 45 jutaan Nah menariknya di motor ini adalah Yamaha Mekar Motor menjual konsep custom di paintingnya Plus joknya juga sudah menggunakan custom dari bahan MBTEC Yang di hadapan saya ini menggunakan bahan MBTEC Kamar warna hitam dimix dengan bahan MBTEC Cruiser warna hitam juga Khusus di bagian permukaan tengahnya Itu menggunakan metode press Jadi mengurangi efek rembesan air Jika lah hujan di jalan atau sedang diparkir ke hujanan Dan untuk yang suka touring Disediakan sandaran bokong ya Jadi lebih nyaman Kita lihat nih gimana rasanya Dengan sandaran Nah Lebih nyaman jika ingin touring sendirian jarak jauh Jika kita lelah di jalan atau ingin cruising dengan santai Takinya bisa dinaikkan seperti ini Dan windshield depan juga sudah ditambahkan Dengan model khusus touring Yang dengan permukaannya itu lebih tinggi Disini ada custom bracket juga Jadi ini sudah PNP Kalau yang horinya kan pendek Kalau ini sudah tinggi Emang motor ini konsepnya sepertinya untuk touring Baik touring ringan Mungkin touring jarak jauh luar kota Kemudian selain catnya ini Juga kaki-kaki sudah dimodifikasi Memang repaint Memang repaint pelek ya Dengan konsep Ini gradasi Kalau disini Beberapa dekal penanda ini Yamaha N-Max Ada hadir di cover body Seperti ini yang menandakan juga lebih khususnya Dia ini limited edition Untuk sektor mesin di hadapan saya ini masih standar Kita balik ke aksesoris lagi Disini terlihat handle grip Handle grip ya Bilangnya sudah diganti Dengan brand Kitako Warna yang misalnya disesuaikan Warna merah dengan warna bodinya Ada box DV Terus kemudian lampunya Lampu rem Lampu belakang ini sudah menggunakan model LED Seperti desain mata Namanya punya Yamaha X-Max Bagian sini ada kenal port Khusus yang motorsportnya Jadi Daytona Model Slash GP Tupper Tidak ketinggalan Ada pelindung kenal portnya juga Dari Yamaha Jadi bekas dudukan yang bolong punya Yamaha Itu kita Kita ambil Kita gantikan dengan pelindung ini Untuk joknya Nah untuk joknya ini Kalian bisa Merequest Warna Lain Dengan bahan MBTEC pastinya Anda harus menyesuaikan Konsep dari motor ini dulu Misalnya warnanya kuning Atau ada warnanya biru Nanti juga bisa dibuatkan Ditambahkan list Atau warna apanya disini Bisa ditambahkan di jok MBTEC ini Jadi tidak perlu lagu Utarakan maunya kalian Mau apa Menggunakan bahan jok MBTEC Warna apanya Bisa diomongkan langsung Sesukai selera Pastinya mix and mix Sama warna motor ini Ini ya nantinya Nantinya Bagaimana mas Apa kabar mas Baik pak Baik pak Baik Untuk penukapan meningkatkan penjualan di motor custom ini Kita memakai Setnya Set kardos pak Set kardos ini Dia udah set pabrikan Oke Gitu Jadi Kita sesuai desain seperti ini Kita buatkan Kalaupun nanti si customer Minta Minta desainnya sendiri Dia bawa desain sendiri Itu kita bisa dibuatkan Tidak menghilangkan warna dasar di SNK Sehingga nanti Si customer pun tidak merubah biaya STNK lagi nantinya Ini mas terakhir Ya Selain end max Disini Kalau misalnya ada yang Saya lihat ada Lexi Ada Ada motor non Maxi family ya Itu juga kalau misalnya Mau custom pen sama ganti jok Juga dilayan Bisa Jadi disini semua tipe motor bisa Mau Aerof Bisa Mau Lexi Bisa Sol GT Yang tipe-tipe Matic Yang kecil bisa Semuanya motor disini bisa Jadi semua bisa di custom ya Semua bisa di custom jok Pake MBTX Semua bisa di custom Demikian Bincang-bincang saya dengan Mas Hewan Dari Yamal Mekar Motor Bintaro Sampai jumpa Jangan lupa Belikan Like Dan subscribe Channel MBTX TV Di Youtube Pesayangan Anda Terima kasih Sampai jumpa di lain waktu Di�도 Sampai jumpa di moet Sampai jumpa di